Intro Halo semua, selamat datang ke channel Vales Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak Kejutan buruk untuk Perikatan Nasional Saya boleh katakan ini adalah kejutan buruk Dimana pendedahan terbaru Ataupun pendedahan terkini dari Malaysia kini Artikel dari Malaysia kini Cerama Perikatan Nasional di Felda Cemomoi Kurang sambutan Nah, adakah di sini penolakan rakyat kepada PN sudah bermula? Adakah di sini PN juga dimalukan? Nah, dalam artikel ini dari Malaysia kini Pada 25 September PN dilihat gagal menembusi Felda Cemomoi dekat Bentong Apabila cerama mereka malam tadi Kurang mendapat sambutan warga peneroka Ataupun pengundi di kawasan itu Berdasarkan pemerhatian, banyak kerusi yang disediakan penganjur untuk cerama itu kosong Cerama kempen pilihan rekecil Dun Pelangai itu diadakan dengan berhadapan dengan tapak pasar malam Felda Cemomoi Cerama itu turut dihadiri timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man Selaku pimpinan utama Perikatan Nasional Nah, adakah di sini sudah jelas Menggambarkan bahwa PN akan ditolak pada pilihan rekecil Dun Pelangai Dalam artikel ini lagi Selain Tuan Ibrahim Adun Besera Adan Sura Rabu Adun Pancing Muhammad Tarmezi Yahya Dan Ahli Parlimen Pemerlo Salam ya Muhammad Nur Antara panel pada cerama itu Saudara-saudara, saya juga ingin berkongsi dengan Anda Satu lagi artikel Yang menyebut tentang cerama Di Felda Cemomoi Dimana satu artikel Dari mykmu.net juga menyebut Cerama Tuan Ibrahim Di Felda Cemomoi Tidak dapat sambutan Cerama Tuan Ibrahim Tidak dapat sambutan PN, Perikatan Nasional Dilihat gagal menembusi Felda Cemomoi Dekat bentuk Apabila cerama mereka Kurang sambutan warga peneroka Ataupun pengundi di kawasan itu Berdasarkan pemerhatian Banyak kerusi yang disediakan Penganjur cerama itu kosong Nah, kita berbalik kepada artikel Dari Malaysia Kini sebentar tadi Cerama yang dianjurkan PN Berakhir kira-kira jam 11.30 malam Seperti biasa, pemimpin PAS Menggunakan isu Kerjasama UMNO dengan PH Yang turut ditunjangi DAP Sebagai isu untuk menyerang Barisan Nasional Felda Cemomoi merupakan Kawasan kelahiran Calon Barisan Nasional Amizar Abu Adam Difahamkan, Felda Cemomoi merupakan Salah satu kubu kuat BN Dalam kawasan berkenaan Adakah di sini sekali lagi Harapan Perikatan Nasional Harapan Muhyiddin Yassin Harapan Tan Sri Abdul Hadi Awang Ataupun mungkin juga Harapan Mahathir Supaya Pilihan Raya Kecil Di Pelangai ini Akan PN ada harapan untuk menang Tetapi akhirnya digagalkan Dengan petanda awal ini Adakah dengan ini PHBN sekali lagi Akan melebarkan kemenangan Kemenangan Tambahan kemenangan Kerusi tambahan lagi Selain PRN 6 negeri baru-baru ini Dan juga Dua pilihan raya baru-baru ini Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Artikel ini dari Malaysia Kini Cerama PN Difahamkan Cemomoi Kurang Sambutan Dan juga artikel Dari mykmu.net Juga menyebut Nama Tuan Ibrahim Cerama Tuan Ibrahim Di Velda Ciumomoi Tidak dapat sambutan Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like Share dan juga subscribe Saudara-saudara Tonton dan perempuan Pilihan raya kecil Untuk Ataupun PRK Pelangai Yang bakal diadakan Sudah pasti Semua parti Yang terlibat Dengan pencalonan Dan juga terlibat Dengan pilihan raya kecil ini Telah menyediakan Jendera-jendera parti Sehebat mungkin Saudara-saudara Seperti yang kita tahu Pelangai adalah Kubu kuat Barisan Nasional Mampukah PN Mencipta sejarah Untuk menang Di Pilihan raya kecil Pelangai Walaupun sebelum ini Kita mendengar ada Cerama Dari Perikatan Nasional Yang dikatakan Kehadiran tidak Memberangsangkan Adakah itu adalah Penolakan awal Dari pengundi Pelangai Terhadap Calon Perikatan Nasional Akhirnya Saudara-saudara Sanusi Menteri Besar Kedah Membuat satu pengakuan Yang pasti Mengejutkan Muhyiddin Yassin Dan juga Tan Sri Abdul Hadi Awang Ataupun mungkin juga Adakah Pengakuan ini Memalukan Perikatan Nasional Sendiri Itu menjadi persoalan Saudara-saudara Satu artikel Dari Estroawani.com Pilihan Raya Kecil Pelangai Kubu Kuat Barisan Nasional Menurut Sanusi Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Datuk Seri Mohd Sanusi Mengakui Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai Adalah Kubu Kuat Barisan Nasional Yang sukar Untuk ditembusi Pada PRK 7 Oktober Depan Nah Melalui Pengakuan Sanusi Ini Adakah Pengakuan Ini Sudah Menunjukkan Bahwa Kepimpinan PAS Ataupun Kepimpinan Perikatan Nasional Memang Tidak Mampu Untuk Menawan Pilihan Raya Kecil Pelangai Tidak Mampu Untuk Mengalahkan Barisan Nasional Dalam Artikel Ini Sanusi Bagaimanapun Yakin PN Masih Berpeluang Membuat Kejutan Di Kawasan Itu Berdasarkan Gelombang Sokongan Terhadap Gabungan Itu Seluruh Negara Kubu Barisan Nasional Di Johor Itu Kuat Tapi Semakin Menipis Dia Punya Ketebalan Itu Di Pelangai Ini Pun Tak Nipis Sangat Tapi Kita Akan Coba Tak Ada Parti Lain Menang Di Situ Dulu Long Nan Datuk Seri Anan Yaakob Punya Kerusi Itu Menteri Besar Pahang Sebelum Tok Wan Datuk Seri Wan Rosliwan Ismail Katanya Beliau Berkata Demikian Ketika Ditemui Selepas Mesyuarat Pertama Penggal Pertama Dun Ke-15 Dan Majlis Angkat Sumpah Speaker Dan Adun Kedah Di Wisma Darul Aman Pada Ismin Mohd Sanusi Menzahirkan Keyakinan Menawan Kerusi Berkenaan Ketika Menghadiri Program Sanusi Mai Pelangai Di Felda Kemasul Bentong Taham Beliau Berkata Sebagai Ketua Dalam Peperangan Beliau Perlu Menyuntik Keyakinan Dalam Kalangan Juntraparti Mengenai Peluangnya Untuk Merampas Dun Pelangai Daripada BN Saudara-saudara Tuan-tuan Apa Komen Anda Adakah BN Mampu Merampas Dun Pelangai Ataupun BN Tetap Akan Kekal Di Dun Pelangai Anda Boleh Komen Di Bawah Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Untuk Bapak Yang Amat Di Hormati Semua Saudara-saudara Sebelum Ini Kita Mendengar Nama Menteri Besar Kedah Mohd Sanusi Yang Dapat Dikaitkan Dengan Isu RII Isu Kecurian Unsur Nadir Bumi RII Di Sik Kedah Dan Kita Mendengar Tentang Akta Hasutan Yang Dapat Dikaitkan Ataupun Mungkin Berisiko Dapat Dikaitkan Dengan Nama Menteri Besar Kedah Saudara-saudara Sehingga Hari Ini Secara Pribadi Saya Tidak Menjangka Ataupun Saya Tidak Begitu Tahu Tentang Akta Hasutan Adakah Sanusi Sudah Dikenakan Akta Tersebut Atau Tidak Tetapi Kita Tahu Sebelum Ini Berkaitan Dengan Isu Penghinaan Ataupun Isu Tiga R Yang Dapat Dikaitkan Dengan Nama Sanusi Akhirnya Sanusi Hari Ini Saudara-saudara Telah Mendapat Satu Lagi Gelaran Baru Gelaran Baru Ini Pasti Membuat Sanusi Dan Penyokong Sanusi Ataupun Penyokong Pas Pasti Akan Digemparkan Satu Artikel Dari Sinar Harian Dotcom Sanusi Datuk Datuk Mohamad Puat Zarkashi Berkata Beliau Antara Saksi Hidup Yang Berada Di Dewan Persidangan Utama Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu PBB Ketika Ahli Parlimen Tambun Itu Menyampaikan Ucapan Oleh Kerana Saya Saksi Hidup Maka Dia Wajab Digelar Pemimpin Pembohong Nombor Satu Malaysia Bahkan Saya Hadir Tiga Hari Berturut Turut Dari Selasa Hingga Kamis Mendengar Ucapan Ketua-ketua Negara Lain Sebelum Perdana Menteri Berucap Pada Jumaat Muka Dimas Sahaja Dapat Kebukan Gemuruh Bila Perdana Menteri Sentuh Perang Rusia Ukraine Yang Beri kesan Melaporkan Mohd Sanusi Memperleke Penampilan Anwar Di UNGA Ke-78 New York Pada Jumaat Yang Disifatkan Sebagai Hambar Dan Gagal Mendapat Perhatian Pemimpin Dunia Ujar Mohd Kuat Sepanjang 15 Minit Berucap Anwar Sempat Menyentuh Isu Semasa Melibatkan Perang Rusia Ukraine Palestine Myanmar Islamfobia Pelan Halat 7 Rendah Karbon Dan Tenaga Boleh Diperbaharui Oleh Malaysia Serta Resism Bentuk Baharu Ketika Presiden Iran Berucap Dia Mengangkat Al-Quran Tetapi Tidak Ada Sesiapa Yang Tentangan Ucapan Presiden Amerika Juga Tidak Sambutan Daripada Perwakilan Perdana Menteri New Zealand Beritahu Dia Rasa Legah Kerana Orang Ketiga Berucap Selepas Anwar Dia Rasa Tenggelam Jika Berucap Lepas Anwar Ternyata Sanusi Kaki Fitna Apatah Lagi Guna Gambar Gambar Tanpa Usul Periksa Saya Rekam Banyak Foto Yang Saya Lampirkan Ujarnya Terbukti Sanusi Sekali Lagi Kena Lagi Hari Ini Dan Juga Mendapat Gelaran Baru Menurut Puat Zarkashi Sanusi Wajar Digelar Pemimpin Pembohong Nombor Satu